Gitu, jadi ketika saya jalanin PTB, support system ini akan kepake di tempat lain. Nah, enaknya kita di network marketing, ilmu yang kita dapet bisa dipake di bisnis yang lainnya. Coba kalau Bapak ngulik usaha warung baso. Ilmu warung baso bisa dipake di bisnis lain nggak? Belum tentu. Tapi bisnis yang ada di network marketing, semua ilmu yang kita dapet itu bisa dipake di semua bisnis. Apa yang bisa dipake? Public speaking. Di bisnis lain kepake nggak? Pake. Cara teman-teman membangun silaturahmi dengan banyak orang. Bergaul, membangun relasi. Semuanya ada di network marketing loh, ilmu-ilmu bisnis itu. Coba kira-kira pebisnis yang temannya dikit, kaya nggak? Ada nggak bisnis yang temannya dikit? Ya karena bisnis apapun perlu relasi. Kalau kita misalnya mau bisnis, mau jualan, tapi orangnya pendiem. Ada yang beli nggak kira-kira? Jualan bubur deh, kayak saya pernah jualan bubur. Tapi kita pendiem. Ada orang datang, ladangin pergi, ladangin pergi. Orang-orang nyaman nggak datang lagi ke kita? Nggak bisa. Nah, di network marketing lah kita belajar, Wak. Benar, orang yang sukses di network marketing, itu di bisnis lain pasti sukses. Kenapa? Karena semua ilmunya dia punya. Mulai dari cara berbicara, apalagi cara berbicara depan panggung, banyak temannya, banyak relasinya, public speaking-nya pasti bagus. Apalagi di tim kita, media sosialnya bagus. Andai Bapak semua jago semua ilmu network marketing, wah, andai PTBs nggak ada pun nanti suatu saat. Wah, kita bisa. Saya tahu apa-apa, bisa apa aja. Selamat menikmati.